Bener-bener ya, saya dulu tuh dari orang miskin om. Bukan sederhana lagi mah, bener-bener miskin. Bapak saya itu cuma kuli bangunan om. Kuli bangunan biasa, kuli. Kuli anak tiga. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya, Om Botak di channel Cerita Om Botak. Nah, teman-teman, kalau yang belum nonton part satunya, ini bisa nonton ya di sini ya. Mengenai sosok Om Burhan, owner dari Mola Hijab. Keren banget video pertamanya. Yang belum nonton, segera nonton. Apalagi kita tadi ada video khusus member yang di bagian part satunya. Khusus buat teman-teman yang jadi Botakers dan sudah join minimal di level intermediate atau advanced, itu bisa akses ya video materinya dan juga pembelajarannya dari sana. Semua ada di sana. Oke, jangan kemana-mana. Pokoknya segera join member. Dan hari ini kita akan tanya-tanya dengan Om Burhan. Halo, Om. Halo, Om. Selamat lagi ya? Selamat lagi kita ya? Selamat dua kali gitu. Dua kali. Menyambut-menyambut. Oke. Orang jawa kan gitu. Iya, thank you Om. Sudah dikasih kesempatan, kita boleh grebek nih ya ke kantornya. Iya. Kita lihat, tadi kita juga udah sharing-sharing perjuangan untuk membangun brandnya. Nah, yang saya penasaran kan di video pertama kan, kita ada ngomong, Om bilang pernah bangkrut sampai dua kali. Iya. Sampai minjem duit, ya. Om juga sempat bisa prediksi ini itu, ya. Ini semua pasti ada backgroundnya, ya. Dari pendidikan kah, dari keluarga kah, dari orang-orang yang berpengaruh dalam hidup. Boleh nggak Om diceritain dari awal mulanya itu seperti apa? Boleh, boleh. Berarti jauh apa ya? Jauh dari saya dilahirkan. Oke, kalau dari background sebenernya ya, saya dulu tuh dari orang miskin Om. Bukan sederhana lagi mah, bener-bener miskin. Jadi, karena memang tiap tahun, saya tuh langganan dapet beras jakat fitrah di tempat saya gitu. Jadi, ibu saya itu udah meninggal dari saya kecil. Dan saya cuma tinggal punya bapak. Bapak saya itu cuma kulih bangunan. Kulih bangunan biasa, kulih anak tiga. Waktu itu saya ingat betul, waktu saya jaman STM itu, gaji bapak kan 30 ribu sehari. Kulih kan harian. 30 ribu anak tiga. Buat makan aja pas-pasan. Jadi, saya SMK itu bapak udah nggak bisa nyekolahin. Nah, pas SMK itu, saya dibantu sama Pak D. Tapi di situ saya udah sambil kerja. Sambil kerja, jadi kalau siangnya saya sekolah, itu sambil bawa baju pramuka. Saya sekalian ngajak pramuka. Kalau nanti libur itu, saya bantuin bapak om. Jadi, apa ya? Kalau di tempat saya namanya laden tukang tuh ya. Kenek. Kenek tukang itu. Jadi, kenek tukang om. Dari itu, makanya badannya bisa tinggi, seksi gini tuh ya gara-gara. Jadi, maklumatnya kalau kulitnya putih ya. Jadi, dulu itu kalau libur gitu. Terus, kalau sore itu biasanya kita kesawa. Kayak gitu, nanem. Tapi, bukan kita punya sawah om. Jadi, bapak saya itu juga pekerja keras dulu itu. Siangnya nguli, sorenya kita itu jadi kulit sawah. Kulit sawah itu ya modenya ada orang punya sawah, punya modal. Kita yang ngarapin, kayak gitu. Jadi, pas awal-awal pertama kali dulu itu ya kayak gitu. Kerjaan saya itu kalau pulang sekolah, ngajak pramuka. Kalau libur, ngenaikin bapak. Kalau sore ya kesawah. Dan itu SMK. Terus, apesnya lagi om. Kelas 3 SMK itu baru saya lulusan itu, bapak saya itu udah miskin, malah jatuh, kakinya patah. Aduh, pak. Kamu kok udah miskin, kok malah kakinya patah. Satu-satunya orang yang kerja, kakinya patah. Nah, itu fase paling berat waktu itu. Jadi, saya masih ingat betul, disuruhin bapak saya, muter-muter ke saudara itu cari pinjeman, cuman buat hidup. Cuman buat hidup? Cuman buat hidup. Gak ada pilihan lain. Waktu itu umur berapa? Saya kelas 3 SMK itu berarti umur 17 kan. Paling tua, dia antara 3 bersaudara. Saya 6,5. Kakak saya itu ikut pade, karena waktu itu juga kakak saya penghasilannya juga, dia udah kerja, karena lulusan STM, STM tapi elektronik, tapi cuman ikut bengkel kecil waktu itu. Bengkel elektronik pinggiran jalan gitu. Tapi dia juga cuman tukang reparasi aja. Terus, bapak saya jatuh, gak ada pendapatan, udah susah ini gimana. Ya, saya cuman bagian muter-muter cari pinjeman aja. Karena kan, kalau orang sakit biasanya dapet amplop, dan dari situ udah habis cari pinjeman muter-muter. Saya masih inget betul gitu kan. Dan kerennya lagi, itu selang beberapa minggu, saya mah kecelakaan, gak gara-gara tau. Masuk rumah sakit. Duitnya dari mana abis itu? Gak tau. Saya gak tau. Saya gak gara-gara stadium C. Bapak saya di rumah, kakinya patah, sayangnya di rumah sakit, gak gara-gara. Tapi cuman beberapa hari doang, karena 3 hari saya rawat jalan. Waktu itu. Terus, posisi sakit kayak gitu kan. Karena itu baru lulusan. Saya dulu itu lumayan, itu om, lumayan berprestasi sekolahnya. Lumayan. Ya, dari kecil sih. Dari kecil. SD itu saya lulusan terbaik. Waktu itu di kecamatan, di kawasan klaten dulu lulusan terbaik. Terus SMP, Nakao, ya kan. STM itu jadi lulusan terbaik lagi. Tapi kok bisa fasilitas minim sambil kerja pula, sedangkan temen-temen kan fasilitasnya lebih baik, gak sambil kerja, kok bisa om? Secara akademis itu tetap bagus. Bapaknya kasih makan apa om, sampai om itu bisa otaknya encer. Wah, nasi. Saya ingat betul, jauh pas kecil itu, ibu saya itu kalau masakin telur itu satu buat keluarga, buat serumah, campurin tepung. Jadi campurin tepung, telur, buat serumah. Jadinya banyak banget, gitu. Jadi kalau masak telur, makannya ya sederhana, ya kan. Cuman, karena faktor miskinnya itu aja. Jadi kita pengen berubah, berubah, berubah waktu itu om. Nah, singkat cerita, saya pas rapat jualan STM tadi itu, saya daftar kerja jadi tukang ngelas di Jakarta om. Jadi saya dulu, saya jago ngelas ya, teman-teman. Ngelasin mobil waktu itu. Saya itu punya keahlian ngelas. Karena dulu STM saya otomotif. Dua tahun, saya pulang ke rumah. Karena kan bapak saya nggak sempurna. Nggak sempurnanya itu kan karena dulu, ini, apa namanya, nggak bisa ke rumah sakit om. Jadi cuman di, apa ya, di istilahnya itu, apa itu? Terapi-terapi doang itu loh, yang alternatif. Ya, jadi kakinya itu agak, kedompleng, kedompleng gitu kata. Bapak saya nggak sempurna lagi istilahnya. Ya, jadi dua tahun saya di Jakarta ngelas waktu itu. Saya pulang-pulang setahun di rumah. Waktu itu sama bapak, terus kita di rumah, saya jadi tukang kayu. Bikin kerajinan dari ranting kayu waktu itu. Jadi saya itu udah biasa bongkar muat kayu satu terk. Buat dibikin kerajinan? Buat bikin kerajinan. Kayak lampu hias, meja, kursi, ya gitu. Tapi dari ranting-ranting kayu, yang nggak dipakai gitu. Waktu itu saya masih kebetul, waktu itu saya pembukuan. Jadi saya udah, dari itu udah belajar pembukuan, kayak gitu tuh. Seminggu itu, saya sama bapak itu bisa menghasilkan 200 ribu. Jadi, buat hidup. Buat hidup 200 ribu. Dan, setahun jalan, kakak saya, itu dapet tawaran, ya mulai kerja melayar. Terus, saya sama kakak, sama adik. Karena bapak saya itu, ya memang pekerja keras, tapi nggak bisa mikir masa depan, nggak bisa mikirin anak, kamu sekolah atau apa itu, nggak bisa bapak saya itu. Bapak saya itu cuma, kerja, boleh duit, kerja, cari uang, udah gitu. Kerja, cari uang, kerja, cari uang. Dah, gitu aja. Nggak mikirin ini anaknya udah sekolah atau gimana gitu. Makanya saya, kakak, sama adik itu bertiga. Ini kalau kita nggak bergerak, nggak bikin suatu gebrakan yang tinggi, kita nggak bakal bisa kemana-mana. Akhirnya, udah, nekat kuliah. Duitnya dari mana? Pikir kerja, pikir belakang. Jadi kakak saya kerja, bantu, saya juga kerja, adik saya juga kuliah. Jadi adik saya itu, bakulan some, jualan some, jualan some, jualan tupperware, semua yang bisa dijual, dijual sama dia, untuk bertahan hidup. Jual kakaknya? Wondri. Kalau saya dulu, emang pas fase kuliah itu, fase berat-beratnya. Karena kan selain saya bertahan hidup, kan saya juga harus hidupin orang rumah, om. Dari duit yang per minggu cuma 200 ribu tadi, itu harus cukup buat makan orang rumah. Jadi orang rumah itu ngirit, dulu itu cuma seminggu, biasanya habis 70 ribu. Seminggu, sehari cuma 10 ribu mereka untuk hidup. Orang miskin mah, makannya nggak banyak, om biasanya. Hidupnya nggak banyak. Hidup kalau di desa kayak gitu. Nah, sisanya itu ya, saya nanti sebagian kecil, buat saya hidup di Jogja, buat kalau biaya-biaya kuliah, dan lain sebagainya. Saya cari tambahan, waktu itu, pas saya kuliah S1 itu, saya jadi asisten dosen. Nah, jadi dari semester kecil itu, saya asisten dosen, asisten dosen, asisten dosen, saya buahnya banget. Jadi, saya hidup 7 pagi sampai jam 5 sore, itu di kampus, ngasisten dosen terus, ngasisten dosen terus, selain di luar jam kuliah. Pasti ngasdos. Semua mata kuliah, dari pemograman, makanya saya dari semester 3 itu, udah lumayan jago moding. Lumayan jago moding, dan lain sebagainya. Itu karena sering ngasdos, sering ini, semua mata kuliah yang, orang-orang nggak mau ngasisten itu, saya mau ngasisten semua. Ya, susah-susah ya gitu. Makanya, terpaksa belajar. Jadi, sambil usaha, sambil kuliah, sambil ngasisten, joki skripsi, wah, aib kan? Tidur. Dulu saya semester 5, semester 4 itu, udah ngerjain skripsinya, anak-anak-anak-angkatan. Jadi, enak kerja yang kayu itu, enak nasdos, atau joki skripsi? Kalau duitnya, joki skripsi. Konversinya paling tinggi yang mana ini? Kalau, kalau, traffic sama konversinya tinggian mana ini? Iya. Cuman kan, waktu itu, sedikit-sedikit, ya, segera cerita, S1, itu memang dulu ngambil komputer, padahal saya tuh, awalnya gap-tag, gap-tag, nggak punya komputer saya itu. Nggak punya komputer, saya gap-tag, cuman dulu mikirnya sebatas, lah, kuliah IT, kemungkinan kerjanya gampang. Kayak gitu. Kalau kuliah IT, kerjanya lebih gampang. Yaudah, sesimpel itu, saya punya laptop itu cuma semester lima, itu aja, kurunan sama kakak waktu itu. Semester lima itu baru punya laptop. Lebihnya tau nggak om, yang saya lakukan ya, sama temen, kayak gitu, kan ya tugasnya nggak kerjain, tapi laptopnya tinggal, udah gitu aja. Oh gitu? Iya. Kalau nggak tinggal nggak bisa. Win-win solution. Win-win solution. Jadi cari win-win solution ya? Oh iya, yang orang-orang kaya itu, biasanya cari praktis om. Kalau saya, yaudah laptopnya tinggal, fasilitas komplet om. Kopi. Ya itu kopi tau sih, biasanya. Kopi sama laptop. Kopi sama laptop. Kopi sama laptop gitu kan. Selebihnya, kalau pemograman atau apa, kerjain tuh aja kerjain gitu. Emang saya dulu, suka semangat belajar sih. Ya mungkin ya, kayaknya ya. Cuman ya, daya tangkap aja sih. Itu S1, sama istri dulu. Istri itu juga pinter dulu, pas kuliah. Dulu om pinter? Iya. Pas kuliah gitu kan. Sekarang, lebih pinter dari saya kan. Waduh. Saya diakali, suruh cari duit terus, dia menikmati. Saya disuruh cari duit, dia menikmati di rumah. Ini jurang sama anak-anak, ya kan. Aduh, ingin baju ini. Sayangnya gede-gede-gede bukai gitu. Istri. Waktu itu tuh, istri juga sama om. Istri itu juga dari anak orang susah, jadi cuma anak petani. Gitu. Jadi, saya itu orang miskin, ketemu sama orang susah. Jadi, ya, karena ya, rumus matematika, minus kali minus, plus. Punci suksesnya adalah, cari orang yang sama. Nanti jadi plus. Kayaknya. Nah, istri dulu juga kayak gitu. Dia juga bertahan hidup, daring asisten juga kayak gitu. Dan, saya bisa bertahan hidup ya, gara-gara istri saya. Waktu itu masih pacar. Jadi, satu bulan itu, biaya hidup saya itu cuma 200 ribu om. Karena waktu itu tuh, sebelum saya kenal dia, jatah makan saya itu cuma sehari itu, 3 ribu om. 3 ribu. Seribu, itu dibeliin sayur, 2 ribu dibeliin tempe, dapet 4. Waktu itu. Jadi, sehari kan, maka makan 2 kali tuh. Kalau yang lebih dari 2 kali, stop aja jadi mahasiswa. Itu udah mencoreng nama bayi mahasiswa kan. 2 kali, sayurnya seribu dikit sih, bagi 2 yang penting dapet sayur. Dan saya ingat betul tuh, beras bawa dari rumah. Dan saya masih ingat betul, sampai sekarang. Waktu itu, saya berantem sama adik saya, gara-gara saya bawa beras dari rumah. Ditelepon sama adik di WA waktu itu. Eh, di SMS atau WA, Mas, tolong, jangan bawa beras dari rumah. Rumah berasnya kurang. Gimana om? Saya di Jogja juga bingung, makannya gimana om? Duit saya cuma 3 ribu sehari, kalau berasnya gak bisa bawa, saya makannya gimana? Di WA sama adik saya dibilangin. Ya gitu. Yes. Sepi eh. Gimana? Bingung kan? Bingung. Bingung. Ini sama bingung. Tapi untungnya, bidra dari itu daten. Iya kan? Istri saya itu. Jadi, saya 200 ribu sebulan, saya kasih ke dia. Dia yang mengelola uang. Iya kan? Bisa masakin om, jadi tukang masak. Jadi dia itu menemani saya dari waktu susah om. Nah, itu S1. Dan S1 saya itu, saya lulus prematur om. Ternyata kan orang lulus 4 tahun ya, saya itu 3 tahun lulus. Jadi saya itu lulus di semester ke-6. Prematur itu? Prematur. Kecepatan. Saya agak kuntet. Agak kuntet. Tapi S1 waktu itu, tapi IPK-nya tinggian istri saya sih. Jadi, lulusan terbaiknya itu 3,94. Istri saya itu 3,93. Saya 3,92. Lulusannya, S1-nya. Sama-sama itu. Nah, karena lulusnya kecepatan, saya kerja dulu, jadi programmer waktu itu, selama 6 bulan di, apa namanya, di Jakarta. Junior programmer waktu itu, jadi programmer. Terus, sebenarnya kan, dapat, ini, dapat beasiswa S2. Ya kan? Nah, tapi kan saya miskin. Belagi doang. Masa dapat beasiswa? Saya lepas dong, saya ambil beasiswa. Saya pilih kuliah di UGM yang berbibayar sendiri. Kenapa? Kan miskin. Kalau miskin, ya sorry aja. Masa miskin ngambil beasiswa. Itu kayak orang miskin lainnya. Jadi, kita harus berbicara. Jadi, waktu itu, karena kan saya ketua forum asisten. Waktu itu, lagi ada program, dapat beasiswa kuliah. Dua. Enggak sih, sebenarnya karena, enggak suka sama keterikatan aja. Karena ada, ada terikat-terikat aja gitu kan. Saya kan, enggak suka yang terikat-terikat. Jadi, waktu itu sama kakak, sama kan. disitu, sudah agak mulai-mulai, ini om, taraf ekonominya udah agak berubah. Jadi, kakak saya itu udah mulai diajak ngelaut, ngelayar. Meskipun gajinya agak gede-gede banget waktu awal-awal kan. Terus, saya kan sebagai programmer, waktu itu juga dapat gaji yang lebih pantas dibandingkan dulu jadi tukang, jadi kuli, dan lain sebagainya. terus adik saya itu juga yang ngeles, ya itu, wah adik saya serabutan. Cewek sih. Saya lebih selalu sama adik saya sebenarnya. Karena dia cewek. Kalau saya cowok wajar ya, mau ketemung ya kan, istilahnya makan rumput, jalan kan gitu. Kalau adik saya, cewek itu bisa hidup juga. Saya juga heran, kok dia bisa hidup? Jadi saya ngambil S2-nya di UGMR. Jadi dari tiga bersaudari ini, yang dibesarkan nama ibu, anak kuli bangunan, yang paling besar ini sekarang? Pelaut, layar. Pelayar. Tapi lulus, S1 lulus? Enggak, kakak saya yang SMK. Seperti cerita-cerita, bar of the way ya pasti itu sendiri. Seluruh sendiri. Sedangkan om kan punya, punya brand hijab kan ya? Lalu yang cewek ketiga juga jadi orang ini? Dosen. Dosen juga? Iya, tapi kemarin abis tak suruh keluar, tak suruh bisnis saja. Jadi, adik saya itu juga kuliah sampai S2, om. Saya juga kuliah sampai S2. Kalau adik saya itu S1, dari SMK sih, SMK S1, S2 itu Boga. Terus dia jadi dosen, Boga di salah satu kampus di sini. Tapi, baru semester ini, dia tak suruh, tak tanami muda, dia tak kasih uang, ayo bisnis sama aku aja. Tak kalin, om. Nah, om kan abis itu kan, kerja, ya kan, jadi IT programmer. Iya, IT programmer sambil S2, waktu itu ngambil data mining itu. S2 data mining. Yes. Sebenarnya IT juga sih, MTI, magister teknik informatika, cuman fokusnya itu lebih ke algoritma data mining. Karena sebenarnya dari S1 saya, saya itu udah bikin sistem klasifikasi untuk data mining, om. Dari S1 saya udah suka data mining. Terus S2-nya, itu saya juga, bahkan tesis saya sendiri itu, saya menciptakan rumus, om. Untuk memprediksi, untuk mengklasifikasi, untuk forecasting masa depan. Jadi, saya bikin, apa namanya, bikin formula sendiri, bikin rumus sendiri, dan, apa namanya, itu ya sama data mining untuk forecasting. Makanya emang, terbiasa main data. Terbiasa main data. Terbiasa main data. Dan ini sebenarnya kelebihannya, dibandingkan dengan, mungkin mayoritas seller, yang, jangankan, bisa mengelola data, baca data bisnis saja, nggak tahu, gunanya apa gitu ya. Ya, itu. Itu dia. Karena emang, kita udah terbiasa, mungkin karena memang, background kuliah saya, S2-nya emang di situ, om. Dan spesifikasinya itu, dan mendukung sekali ya, kalau kayak udah diarahkan ya, S1 saya dulu programmer. Programmernya programmer mobile lagi. Kan kayak, Lazada, Sopi itu kan aplikasinya mobile. Saya ngerti tuh bikinnya gimana. Suruh bikin tampilannya sama. Ambilannya lah ya. Tampilannya sama. Bisa. Tapi kalau sistem kan beda, cerita. Nah, S2 saya ngurusin bagian data. Dan kebetulan, saya ngajarnya di kampus pun juga sama. Saya tuh ngajarnya pemograman, pemograman mobile, sama basis data. Jadi emang lingkup saya, cuma gitu-gitu aja. Jadi kayak, lah ini pada ngapain sih gitu kan. Ya kan kadang-kadang, makanya kadang-kadang kalau saya lihat seller lain yang salah gitu loh. Jadi saya nge-PO dia mungkin mikirnya kayak gini. Padahal aslinya dalam sistem itu gak kayak gitu. Kalau kita ngerti dalam sistemnya itu kayak apa, arus data dalam database kayak apa, itu gak hanya produk om. Kalau kita gak ngerti arus data sistemnya gimana, ya gimana produk kita mau kejual, mau kebeli. Karena sistem itu kita gak bisa punya kenalan orang dalam lajana, gak bakal bisa. Satu-satunya yang bisa itu bagaimana kita memahami sistem itu bekerja. Oh, sistem is block. Wow. Jadi teman-teman, kalau misalnya belum jadi member intermediate, tuh gak bisa dapat video-video daging dari Om Burhan. Apakah ikut flash sale-nya Lazada bermasalah? Kalau produk itu tidak laku. Tapi saya mau nanya gini, kenapa harus beli Maula Hijab? Kenapa gak beli di brand lain? Apa yang sangat spesialnya di Maula Hijab di mata customer? Apa yang Om Burhan lakukan untuk anak dan istri tentang Maula Hijab ini? Strategi apa yang Om Burhan kasih ke mereka biar mereka bisa berlanjut sampai seterusnya besar mereka gak seperti Om Burhan? Oke. Terima kasih telah menonton!